selamat menikmati tutorial cara memotong kaca bahan apa saja yang perlu kita persiapkan saat ingin memotong kaca yang pertama saya persiapkan yaitu ada spidol atau alat untuk menandai kaca ya teman-teman supaya kita bisa tentukan mana bekas yang akan kita potong serta pemotong kaca itu sendiri ya ini saya mau pakai ini TC90 ya teman-teman ini sudah kusam yang kedua yaitu meteran serta ketiga satu ini minyak ranah untuk celupin alat pemotongnya dan penggaris ya teman-teman ya oke kita lanjut bagaimana cara memotongnya teman-teman ya pertama-tama kita tentukan ukuran misalnya ini teman-teman ini yang 14 cm kita ingin membuat persegi dengan ukuran 14 cm 14 cm ya teman-teman ini tandai 14 cm agar lebih mudah mengingat ukuran yang kita ingin potong ini tandai pada meteran kita ya teman-teman ini 14 cm selanjutnya ini teman-teman ini kita celupkan ya habis dicelupkan kita letakkan seperti ini teman-teman ini kita atur jarak di mata pemotong kita ini ada jarak ya ini sudah tampak jelas ya teman-teman ini jaraknya kita atur usahakan ini mata intan atau yang ada di ujung pemotong ini pemotong kaca ini berada di tengah-tengah yang kita tandai tadi ini pertama itu saya dorong begini teman-teman tujuannya agar supaya minyak tanah yang saya celupkan tadi sebagai pelumas di kaca ya teman-teman ini baru saya tarik ya seperti itu tadi suaranya teman-teman ada pun cara untuk memotong ini kadang ada yang memakai lidi ini saya memakai sisa kaca ini agar lebih mudahnya teman-teman ini garisnya tadi ada disini ya kita sekitar 5 mili dari garis kita tekan oke sudah ya begitulah caranya teman-teman mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman bagi pemuli ya teman namun teman-teman yang sudah mahir mohon kritikan dan saran ya teman-teman karena saya masih belum mula ya kita coba lagi yang ke ya kita ulang seperti tadi ya teman-teman ya namun cara saya memotong yang kedua ini saya perlihatkan cara yang sering saya pakai ini tangan kiri ini tangan kiri teman-teman menekan kaca yang ini tangan kanan mengangkat ini teman-teman itu cara saya namun di setiap orang itu caranya berbeda-beda teman-teman itulah tadi cara saya memotong kaca mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya oke thank you salam senyuman aku repeat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh okay ya 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 Terima kasih.